Saudara diduga ditipu oleh agen travel sejumlah jemaah umroh diterlantarkan di Mekah, polisi menyebut total kerugian dari seluruh laporan mencapai 100 miliar rupiah. Belasan jemaah umroh menangis karena terluntah-luntah selama satu bulan di Mekah, Arab Saudi. Mereka tak bisa kembali ke tanah air setelah agen travel lepas tangan mengurus kepulangan jemaah. Para korban lalu mengadu ke konsulat jenderal RI di Arab Saudi dan langsung ditudah polisi. Tak butuh waktu lama, Polda Metro Jaya dapat menangkap tiga tersangka, dua di antaranya merupakan suami istri pemilik travel umroh PT Naila Safa'ah Wisata Mandiri yang melakukan penipuan. Tersangka ditangkap di sebuah hotel di Yogyakarta. Salah satu tersangka, Mahfudz Abdullah alias Abi, merupakan residivis kasus yang sama pada tahun 2016 silam. Ini kalau dilihat ketika 2016 ia tertangkap residivis dengan kasus yang sama, modusnya ini mirip enggak Bu dengan yang dilakukan pada saat ini? Hampir mirip. Kalau dulu dia menghimpun kemudian tidak memberangkatkan, dan sekarang dia menghimpun dan tidak memberangkatkan, tambah lagi dengan penelantaran di Mekah. Ini saya jadi penasaran, kalau seorang residivis dengan kejahatan penipuan umroh, sebenarnya boleh ya Bu, ia membuka bisnis yang sama lagi ketika dia sudah keluar dari masa hukuman? Ini PT-nya berbeda, Pak. Dari tahun 2016 itu dia menggunakan PT Garuda Angkasa Mandiri, dan kemudian saat ini dia menggunakan nama PT Naila Safa'ah Wisata Mandiri. Polisi kini telah menerima 13 laporan penipuan umroh. Total kerugian jemaah mencapai 100 miliar rupiah. Berapa laporan polisi itu? 91 miliar lebih itu dalam rupa uang, termasuk dengan yang diharga. Itu 339 juta, ditambah dengan aset-aset berupa mobil, rumah, kemudian barang-barang elektronik, ruko juga. Itu dasar sementara yang masih bisa berkembang? Iya, itu masih bisa berkembang karena memang cabangnya banyak di mana-mana, dan kami yakin banyak juga yang belum laporan. Travel Umroh PT Naila Safa'ah Wisata Mandiri memiliki lebih dari 300 cabang di seluruh Indonesia. Polisi masih menyelidiki tersangka lain yang terlibat. Tim Liputan, Kompas TV Selamat menikmati.